Pemirsa Desa Mekarjaya menjadi salah satu dari 18 besar desa yang lolos ke ajang Biala Bupati Matin Hari Kades Tangguh Uwet tahun 2024. Dengan kategori berbutuh, Desa Mekarjaya mengungguli sejumlah program seperti perterakan kambing dan pembenihan ikan. Tim juri Kades Tangguh Uwet tahun 2024 telah melakukan visitasi atau kunjungan lapangan ke seluruh desa yang lolos ke dalam 18 besar Kades Tangguh Uwet tahun 2024. Salah satunya desa yang dikunjungi adalah Desa Mekarjaya, Kejamatan Muara Bulia. Kepala Desa Mekarjaya, Yachta Sipcandra menjelaskan, pihak juri telah melakukan kunjungan dan melakukan uji validasi data dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Terima kasih kepada seluruh tim dari penilai Kades Tangguh Uwet tahun 2024. Saya sangat mengapresiasi kehadiran beliau dan netralitas beliau yang luar biasa sampai dengan saat ini. Ini tentunya dengan penilaian yang dilakukan oleh beliau akan menciptakan Kades Tangguh, benar-benar tangguh untuk Batang Hari 2024 dan selanjutnya. Beliau datang ke kantor desa, mengekrossek data, yang kedua beliau turun ke lapangan. Kebetulan kita Desa Mekarjaya menjadi sentral kambing. Beliau mengecek beberapa kandang di Desa Mekarjaya, beserta kambingnya, ke rumah pakan ternak Desa Mekarjaya. Terus beliau meninjau ke lokasi bibit ikan. Ya Alhamdulillah dari Ketahanan Pangan 2022 dan 2023, kita sukses mengembangkan bibit ikan yang telah diekspor ke Desa Aro, Desa Kembang Tanjung, Desa Sungke, dan Bajubang. Kita bermutu dalam SDM, pengelolaan daripada bagaimana menyangkat SDM masyarakat sehingga menjadi potensi yang nantinya menjadi sumber daya alam yang ada dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas khususnya pendapatan warga Desa Mekarjaya. Lebih lanjut, ya Tasip Chandra mengapresiasi penerja dari tim juri yang telah melakukan kunjukan ke Desa Mekarjaya dalam merangka melakukan penilaian lapagan Ajang Kades Tanggung Award tahun 2024. Diketahui, Desa Mekarjaya berada di kategori permutu dengan sektor unggulan peternakan kambing, pembenihan ikan, dan lahan pertanian. Puhabat Aryudah, Jek TV, Laporkan.